Intro Memasuki sore hari, ratusan imigran dari Timur Tengah ini masih menjalani hari seperti biasa. Bercengkrama dengan sesama imigran, menjadi pemandangan lumrah sejak beberapa tahun terakhir di depan Hotel Kolekta yang berada di kawasan Lubuk Bajabatam. Para imigran asal Afganistan, Sudan maupun Afrika tinggal di bilik-bilik hotel yang memang ditunjuk pihak Organisasi Internasional for Migran atau IOM sebagai tempat penampungan. Meski berada di dalam lokasi yang sama namun para imigran ini sepertinya hanya bergaul sesuai negara asalnya. Di bulan suci Ramadan ini, aktivitas Ramadan lebih terlihat bagi imigran asal Sudan dan Afrika di mana para lelakinya memilih berbuka puasa secara bersama-sama di halaman penampungan. Berbagai hidangan sederhana, baik makanan kecil dan minuman mereka sajikan. Dengan menggelar tikar, para imigran ini terlihat ceria saat berbuka puasa. Sementara bagi imigran asal Iraq dan Afganistan, lebih memilih berbuka puasa di kamar masing-masing. Lalu makanan apakah yang menjadi menu berbuka puasa? Menurut Ahmed, imigran asal Afganistan, menu berbuka puasa mereka adalah roti. Meski menyukai masakan Indonesia, namun roti tetaplah menjadi menu utama. Ahmed mengaku sebelumnya ditampung di Kupang, Nusa Tenggara Timur selama 6 tahun. Sejak 4 tahun terakhir, tinggal di Batam. Kata dia Ramadan di Indonesia, sangat indah. Alhamdulillah Ramadan di Indonesia bagus. Kalau orang muslim ambil puasa, cuma bukan puasanya aja, tidak makan puasa. Harus sholat, itu wajib. Tarawih, sholat, baca Al-Quran, itu wajib. Terus saya kan ada, saya guru juga. Saya guru juga, saya ada kelas-kelas juga. Mulai jam sore, sampai jam malam. Nanti, itu aja. Misalnya, roti sama sayur-sayur, nasi juga. Tapi nasinya beda. Kalau nasi Indonesia putih. Kalau punya kami nasi goreng. Aktivitas ramah-ramah dan lebih kepada kegiatan mengaji dan mengajarkan anak-anak pengungsi belajar bahasa Inggris. Dari Batam, Gusti Yunusa, AINews, melaporkan. Terima kasih.